Bang, kalau AC imperter sama low-watt iritan mana? Listriknya durasi pemakaian sekitar 12 jam per hari. Ya, penting sekali untuk pengguna AC yang baru memahami tipe-tipe setiap AC ini agar teman-teman tidak salah beli ya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. AC low-watt itu diperuntukkan untuk daya listrik yang rumahnya kecil tapi mau pakai AC. Misalkan 4,5 daya listriknya mau pakai AC. Nah, cocoknya pakai AC low-watt. Itu nggak cocok AC standar atau AC imperter ya. Nah, AC imperter ini cocok untuk yang kayak abang nih. Pakai AC dengan estimasi 12 jam per hari. Bahkan non-stop, terus ruangannya jarang buka tutup pintu seperti ruang server, kamar tidur. Nah, itu cocok sekali pakai AC imperter. AC imperter ini sederhananya kayak gini. Mesin pintar, teknologi imperter yang mampu mengurangi konsumsi energi ya. Jadi, ya imperter ini bisa mengontrol. Kompresor imperter ini bisa mengontrol dan menjaga kestabilan temperatur atau suhu di dalam ruangan teman-teman. Nah, salah satu rekomendasi AC imperter terbaik salah satunya adalah AC imperter ya, teman-teman. Saya sendiri pakai AC imperter ini di rumah dengan seri XPU 5SKJ. AC ini terbukti benar-benar super irit listrik. Karena di AC imperter ini ada fitur e-comode. Nah, fitur e-comode ini irit listrik hingga 2 level. Bisa 50% dari watt maksimum dan bisa 80% dari watt maksimum. Tinggal pilih, teman-teman, mau yang mana 2 level ini ya. Dan fitur-fitur lainnya. Bang, kalau AC imperter sama low-watt, iritan mana? Listriknya durasi pemakaian sekitar 12 jam per hari. Ya, penting sekali untuk pengguna AC yang baru memahami tipe-tipe setiap AC ini agar teman-teman tidak salah beli ya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. AC low-watt itu diperuntukkan untuk daya listrik yang rumahnya kecil tapi mau pakai AC. Misalkan 4,5 daya listriknya mau pakai AC. Nah, cocoknya pakai AC low-watt. Itu nggak cocok AC standar atau AC imperter ya. Nah, AC imperter ini cocok untuk yang kayak abang nih. Pakai AC dengan estimasi 12 jam per hari. Bahkan non-stop. Terus, ruangannya jarang buka tutup pintu. Seperti ruang server, kamar tidur. Nah, itu cocok sekali pakai AC imperter. AC imperter ini sederhananya kayak gini. Mesin pintar, teknologi imperter yang mampu mengurangi konsumsi energi ya. Jadi, ya imperter ini bisa mengontrol. Kompresor imperter ini bisa mengontrol dan menjaga kestabilan temperatur atau suhu di dalam ruangan teman-teman. Nah, salah satu rekomendasi AC imperter terbaik. Salah satunya adalah AC imperter ya, teman-teman. Saya sendiri pakai AC imperter ini di rumah dengan seri XPU5SKJ. AC ini terbukti benar-benar super e-read listrik. Karena di AC imperter ini ada fitur e-comode. Nah, fitur e-comode ini e-read listrik hingga 2 level. Bisa 50% dari watt maksimum dan bisa 80% dari watt maksimum. Tinggal pilih, teman-teman, mau yang mana 2 level ini ya. Dan fitur-fitur lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.